Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Oke pada hari ini saya bersama Kuts Persik Kediri Yaitu dengan Kuts Wahyudi Oke selamat sore Kuts Ini mau tahu tentang perkembangan Persik dan para keeper yang sudah dilatih untuk Kuts Wahyudi Untuk sore hari ini temanya Pak Kut? Ya kemarin, minggu kemarin mungkin dua minggu yang lalu Saya lebih ke strength untuk program latihan saya, untuk keeper-keeper saya Untuk minggu ini dan minggu depan Saya berlatih ke reaksi dan injiliti Jadi setelah kita kekuatan otot kita sudah tertata Lalu kita melakukan banyak reaksi Melakukan banyak reaksi Bisa ditambahkan lagi mungkin Apa yang harus dipersiapkan juga Untuk anak-anak yang dilatih juga Tadi saya lihat Dari setelah seminggu kemarin latihan Itu kekuatan Saya lihat reaksinya juga masih lambat Itu gak apa-apa gak pengaruh ya Karena kita masih dalam persiapan umum Jadi kalau persiapan umum itu masih kaku-kaku semua Karena masih apa Kalau pagi seminggu tiga kali kita juga masih melakukan fitness Jadi kalau mereka masih gerakannya lambat Itu sangat wajar Tapi itu nanti bisa dibawa ketika sudah siap menghadapi Liga 1 Mungkin bergulir persiapan sudah matang ya? Kalau Liga 1 jadi tanggal 29 Februari Jadi mungkin satu minggu ini kita fokuskan ke reaksi-reaksi terus Setelah itu dua minggu menghadapi kompetensi Baru kita banyak ke temeng-temeng pula di Mistar Gawang Oke kut Terima kasih kut Atas informasinya Semoga persi bisa bertahan dulu Itu bertahan di Liga 1 Lebih-lebih bisa juara Terima kasih kut Selamat sore Oke Pemirsa itu sudah minyak-minyak dengan kuts Wahyuti Semoga persi kediri bisa bertahan di Liga 1 Dan bisa menjadi juara Liga 1 Hai 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 Sahabat Mr. Dekrim Indonesia Salam olahraga Oke Kali ini saya sudah Berada di sebelahnya Keeper Kebanggaan Kota Kediri Yang kemarin sudah hadir di Persi Kediri Oke Saya akan perkenalkan terlebih dahulu Oke Selamat sore Sore Dengan siapa mas? Dimas Galih Dimas Galih ya Halo saya membaca di beberapa media Dimas dari Pratama Ya itu ya Itu asalnya dari mana? Surabaya Kelahirannya Surabaya Oke untuk klub sebelum di Persi Kediri Klub sebelumnya di Kalteng Di Kalteng ya Di Kalteng Putra Nah ini mas untuk motivasi Kujuh ke Persi Kediri itu seperti apa? Masalah motivasi sih Saya pertama sih Apa ya mas Ya karena ada aku Tua Yudi Oh ada aku Tua Yudi Jadi ya Dari dulu saya Saya suka sama aku Tua Yudi Suka aku Tua Yudi Siap-siap Jadi Keeper Legend ya Ya Legend Oke Oke untuk pertanyaan yang kedua Ini beberapa hari Saya amati dan saya lihat itu Untuk latihan Kepernya itu Sering diajar oleh Kutu Pah Yudi Nah itu bagaimana Kondisi fisiknya Atau perasaannya itu bagaimana Kalau dilatih Kutu Pah Yudi Dan diajar tapi saya bisa Kalau masalah kondisi Diajar Itu memang porsinya keeper mas Cuma kan kalau Dilatih Memang seneng Kalau diajar Kalau diajar Semeng ya? Semuanya apapun Semeng Karena kan Namanya profesi bola Profesi bola Ya bagaimana Kerjaan Ya nyaman lah Kalau diajar Apalagi sekarang Kondisi saya juga Semakin Membesar Enggak Nampak kecil Tapi saya lihat Beberapa alatan Sudah berbeda Untuk banyak Kepajannya Untuk Rizk Pah Yudi Sudah berbeda Oke Ini Terima kasih Saya sudah Boleh Perkenalan juga Kita akan interview dengan Mas Dimas Galih Pratama Siap Siap Oke Mas saya minta Ini mas Ke pemirsa Pemirsa Sahabat Mr. Bakrim Indonesia Nanti bareng-bareng sama saya Oke Siap Siap Oke Kita hitung sama-sama Gini mas Nanti mas Jangan lupa Ngekigis ya guys Hehehe Oke Oke Kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Jangan lupa Ngekigis ya guys Hehehe Oke Terima kasih Demikianlah update berita terbaru dari Persik Kediri Salam Persik Mania Sejati Salam Persik Mania Nusantara Salam Olah Raga Dan Jangan lupa Nantikan video-video terbaru dari Mr. Dakrim Indonesia Jangan lupa ngekigis ya guys Hehehe Hehehe Jangan lupa ngekigis ya guys 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 Jangan lupa ngekis ya guys